Oke jadi mengenai sanji nih apakah kekuatan germanya itu muncul pakai teknologi di kaleng itu ya jadi maksudnya itu yang exoskeleton kemudian super speed sama super recovery nya itu apakah muncul dari kaleng red suit itu ya atau memang udah dari dulu Wah yang ada di dalam video ini adalah kesimpulanku kalian punya kesimpulan sendiri boleh deh tulis di kolom komentar Nah jadi kekuatan germa ini ya kekuatan modifikasi dari jas itu dari bapaknya sanji itu sebenarnya udah ada di tubuh sanji dari dulu hanya saja tertidur ataupun terkubur Makanya waktu kecil sanji aja yang gak menonjol karena kekuatan tersebut itu tidak bangkit di tubuh sanji karena tertidur ataupun terkubur Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena ibunya sanji yang bernama Sora itu ketika mengandung keempat anaknya ya itu meminum obat-obatan untuk mencegah keberhasilan modifikasi yang dilakukan oleh judge Dia gak mau kalau anak-anaknya itu berubah menjadi prajurit tanpa hati lah bahasanya kurang lebih seperti itu Sayangnya yang dilakukan oleh ibu sanji ini bisa dibilang itu gagal tapi gak sepenuhnya ya Karena ketiga saudara kembar sanji itu berhasil nih mengembangkan modifikasi kekuatan yang dilakukan oleh judge Sementara sanji kagak Yang dilakukan oleh Sora itu berhasil mengubur ataupun menidurkan hasil modifikasi yang dilakukan oleh judge pada tubuhnya Nah kemudian setelah sanji beberapa kali menggunakan red suit barulah kekuatan yang tertidur ataupun terkubur tersebut itu ketrigger akhirnya muncul dan bangkit di tubuh sanji Dan ini ya itu adalah kesimpulan dari sanji sendiri yang ada di dalam komik ya Kekuatan modifikasi ku yang terkubur itu bangkit gara-gara memakai benda ini ya red suit ini akhirnya dihancurin tuh si red suit ya Tapi kekuatan germanya ini udah terlanjur bangkit Yang mana kemudian kekuatan ini dimanfaatkan oleh sanji untuk memperkuat jurus daibel jambenya sampai akhirnya dia memiliki jurus yang namanya ifrit jambe ya Jadi ya apakah kekuatan germanya muncul karena teknologi di kaleng itu iya juga tapi bukan berarti sanji sebelumnya gak ada ya Dia udah punya waktu dia kecil hanya saja tertidur ataupun terkubur Sedikit tambahan mengenai kekuatan sanji Aku berpendapat kalau jurus daibel jambe itu bukan hasil dari modifikasi judge ya tapi memang dari kekuatan sanji sendiri Itu pendapatku ya kalian mungkin punya pendapat yang lain boleh ditulis di kolom komentar Kenapa aku berpendapat demikian? Hasil dari modifikasi sains judge ya tapi memang dari sanji sendiri ya Kecuali ifrit jambe Ifrit jambe itu adalah kombinasi dari kekuatan sains sanji yang bisa menahan api yang lebih panas daripada yang pernah dikeluarkan oleh sanji sebelumnya Dan bukan cuma itu ya ifrit jambe ini dipadukan juga dengan latihan dari busosoku hakinya sanji Terima kasih